Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjo Atmojo bersama Direktur Utama KAI Didik Hartan Tio telah menjajal LRT Jabodebek. Dalam uji coba yang dilakukan ini dalam rangka mematangkan persiapan pengoperasian LRT Jabodebek yang ditargetkan beroperasi Juli 2023. Dalam uji coba tersebut menggunakan metode karausal digunakan lima trendset untuk mengetahui alur operasional LRT Jabodebek. LRT Jabodebek berhenti di setiap stasiun dengan waktu berhenti sesuai dengan yang sudah ditentukan. Direktur Utama KAI Didik Hartan Tio menjelaskan uji coba menggunakan metode karausal ini dilakukan untuk memonitoring akurasi pemberhentian kereta serta headway antar kereta. Uji coba dilakukan dari stasiun Harja Mukti melintasi 12 stasiun menuju stasiun Duku Atas yang memiliki jarak 24,3 km dengan waktu tempuh 33 menit. Terima kasih telah menonton!